KESAKSIAN ADIK DAN ART AIRIS BELLA TENTANG AMAR ZONI DISIDANG CERAI Sidang cerai Airis Bella dan Amar Zoni kembali bergulir di pengadilan agama Depok, Jawa Barat Dalam sidang ini beragendakan pemanggilan saksi dari pihak penggugat Airis Bella Airis Bella terlihat hadir dalam kesempatan itu saksi yang dibawa dalam sidang cerainya ada tiga orang Salah satu diantaranya adalah adik Airis Bella, Sin Ivan Tak banyak kata yang disampaikan Airis Bella dalam kesempatan itu ia mengatakan kondisinya saat ini sangat baik Ia hanya menegaskan jika kondisinya baik-baik saja Sementara itu pengacara Amar Zoni, John Mathias mengatakan saat ini kliennya masih mengalami gejolak psikologis di tengah perceraian dan masalah kasus narkoba Saat menghadapi tumpukan masalah tak ada Airis Bella dan anak-anak di samping Amar Zoni John Mathias mengatakan Amar Zoni secara fisik memang terlihat baik-baik saja akan tetapi Amar Zoni sempat menangis cerita soal kondisinya ditahanan Keadaan Amar secara fisik sehat tapi secara psikologisnya galau lah dia sempat nangis ya cerita juga soal keadaan tahanan apalagi dia sekarang lari ke agama, sholatnya enggak ditinggalkan Baca Al-Quran berzikir kemudian puasa Senin Kamis juga kata John Mathias ditemui di pengadilan agama Depok pada Kamis 4 Januari 2024 kegalauan Amar Zoni termasuk soal kondisi kesehatan sang ayah yang drop ditambah kini tak ada Airis Bella dan anak-anak di sampingnya Airis Bella disebut juga tak pernah sekalipun menjenguk Amar Zoni ditahanan ada rasa rindu yang Amar Zoni rasakan terhadap Airis Bella sangat disayangkan juga harusnya Airis sebagai istri harus menjenguk Amar juga secara kemanusiaan lah mungkin bahwa anaknya karena kerinduan dia sama anaknya makanya kami ketemu di tahanan sampai Selasa masih rindu dengan anaknya, ungkapnya selain itu dalam persidangan ada pengakuan yang disorot dari penjelasan para saksi yang dihadirkan oleh Ibel dalam sidang cerai di pengacara agama Depok salah satunya adalah kesaksian dari asisten rumah tangga atau ART Airis Bella dalam kesaksiannya, ART mengatakan Airis Bella juga menemukan minuman beralkohol milik Amar Zoni di kediaman mereka hal itu yang juga menjadi salah satu pemicu Airis Bella ingin berpisah dan menggugat cerai namun pengacara Amar Zoni, John Matthias mempertahankan keabsahan minuman keras itu menurut John, kadar alkohol dalam minuman yang disebut milik Amar Zoni itu perlu dipertegas saksi dari ART dia mengatakan ya ada minuman keras milik Amar di kulkas saya tanya minuman kerasnya apa? ada bir nah kamu tau dari mana itu minuman keras? bir kan macam-macam kandungannya yang terkandung itu ada bir yang buatan luar negeri ada yang buatan Indonesia yang tingkat alkoholnya cuma 0, sekian ya gak bisa ngomong bahwa itu minuman keras jadi pengetahuan saksi kata John Matthias ditemui di pengadilan agama Depok selain itu John Matthias mempertanyakan independensi saksi dan Airis Bella terutama adiknya yang diklaim tidak independen karena jelas akan membelah Airis Bella ya itu kan saksi dari tergugat seperti adiknya ya kan saya tanya di persidangan saudara kan adiknya kalau terjadi permasalahan dengan kakak kamu, kamu bela gak? ya bela, itu ya jelas keindependenan saksi ya ungkapnya sementara itu pengacara Airis Bella Nurul Amalia menyebut dalil dari gugatan Airis salah satunya adalah perihal minuman keras namun disitu Nurul Amalia tak gamblang mengungkapkan Amar Zoni yang diduga mengonsumsi minuman beralkohol kesimpulannya ya sudah jelas sebenarnya karena yang kami dalilkan perkara perceraian ini di kompilasi hukum Islam ini kan yang pertama ini sudah jelas karena suami menjadi pemadat ya minum minuman keras misalnya terus kemudian narkoba misalnya itu kan seperti salah satu yang menjadi alasan di dalam kompilasi hukum Islam ada pemadat ya bisa dia melakukan itu bisa juga judi misalnya gitu kata pengacara Airis Bella tapi itu sudah masuk dengan dalil yang kami sampaikan dan juga bukti yang kami sampaikan terkait putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan ada buktinya, bungkasnya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton